Kalau Tuhan selalu sempurna, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Jika siar ini meminta kekristenan untuk menanyakan kembali mengenai gagasan Tuhan, maka izinkan saya memaparkan beberapa hal sebelum memutuskan untuk menjawab atau tidaknya pernyataan itu. Tentu saja hal ini dilatar belakangi oleh kemanusiaan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus berdoa, makan, minum, tidur, dan memiliki keterbatasan pengetahuan. Hal inilah yang kemudian memberi kesan seakan-akan gagasan Tuhan kekristenan sedikit kacau. Dan untuk menyelesaikan ini, kita perlu mengetahui siapa dan apa itu Yesus Kristus. Menurut Injil Yohanes 1 ayat 1, Yesus Kristus pada mulanya adalah firman Allah, atau ide ilahi atau akal budinya Allah, yang sejak kekal ada di dalam diri Allah yang esak itu. Dimana segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman, tidak ada satupun yang dijadikan oleh Allah. Maka ketika Allah merancangkan rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia, maka ia memutus firmannya sendiri yang sejak kekal ada di dalam dirinya untuk keluar dan menjadi manusia, yang disebut dengan Yesus Kristus. Dimana arti dari nama Yesus sendiri adalah Allah keselamatan. Dan mengapa firman Allah itu harus menjadi manusia? Karena menurut Ibrani 9 ayat 22 bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Oleh karena itu, firman Allah harus menjadi manusia untuk menumpahkan darahnya bagi segenap manusia yang mau percaya kepada dia untuk pengampunan dosa-dosa. Dan di dalam kemanusian inilah Yesus Kristus atau firman yang menjadi manusia itu sama seperti kita. Ia juga dalam keadaannya sebagai manusia merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Makanya ia makan, ia minum, ia tidur, bahkan ia menangis. Hanya saja ia tidak berbuat dosa sebagaimana yang dimaksudkan Ibrani 4 ayat 15. Dimana hal ini berarti firman Allah lah yang menjadi manusia yang kemudian disebut Tuhan oleh kekristenan, bukan manusia yang dituhankan. Justru kemampuan Allah menjadi manusia melalui perantaraan firmannya tidak mengindikasikan kelemahan ketuhanan dalam kekristenan. Sehingga kita perlu menanyakan kembali gagasan Tuhan di dalam kekristenan. Justru inkarnasi dari Allah yang esah melalui firmannya merupakan tanda kemahakuasaan Allah dalam mewujudkan kasihnya untuk penyelamatan dosa manusia karena ia setia pada hukum-hukumnya. Sehingga kekristenan tidak perlu untuk mempertanyakan kembali gagasan mengenai Tuhan karena bagaimanapun finalitas menegagasan Tuhan telah selesai di akhir abad ketiga yang ditandai dengan terkanonnya kitab suci yang kudus di dalam berbagai konsili. Dimana di dalam penghayatan iman kekristenan, datangnya firman Allah yang menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus merupakan kebanggaan dan sumber semangat tertinggi bagi umat Kristen. Oleh karena itu, mari bersandar pada perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 16 ayat 1 bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu agar kamu tidak kecewa dan menolak dia. Tuhan memberiku.